selamat pagi bapak ibu saudara-saudara kita berjumpa lagi dalam merehat renungan harian toraya edisi hari selasa 19 Maret 2024 kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan untuk itu mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih penyertaanmu senantiasa kami merasakan dalam hidup kami engkau sudah membangunkan kami di pagi hari yang indah ini kami akan membaca dan mendengarkan firmanmu ya Tuhan berkati kami semua yang akan belajar firman ampuni semua salah dosa kami Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus amin pembacaan kita di hari ini dari kisah para rasul 2 ayat 14 sampai 24 khotbah Petrus maka bangkitlah Petrus berdiri dengan kesebelas rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini orang-orang tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari ini baru pukul 9 tapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan teruna-terunamu akan mendapat penelihatan-penelihatan dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kuturakan rohku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit dan tanda-tanda di bawah di bumi darah dan api akan gumpalan-gumpalan asap matahari akan berubah menjadi gelap bulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan hari yang besar dan mulia itu dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nasaret seorang yang telah ditutupkan Allah dan yang menyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya adalah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka tapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sangsara maut karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu Amin Judul perenungan kita hari ini Eforia Dunia dan Kasih Allah Saat ini kita telah berada di era revolusi industri 4.0 dan sedang menuju era society 5.0 Di era tersebut segala keajaiban dunia dapat sungguh mempesonakan dan menarik perhatian kita Namun ketakjuban kita terhadap segala kemewahan dan kemudahan perkembangan saman justru dapat menghanyutkan kita Perasaan itu juga justru mengantar kita pada keraguan-keraguan dan membuat kita lalai mengenai keberadaan kita Bacaan hari ini juga mengalami perasaan takjub saat para rasul berkata-kata dalam banyak bahasa yang mereka mengerti Orang banyak itu terjengang-jengang dan sangat kebingungan atas apa yang sedang mereka lihat Dan dengan bahkan dalam kegengaman itu Ada dari mereka yang menyindir para rasul sedang mabuk oleh anggur Namun Petrus tegas mengatakan dengan suara nyaring bahwa mereka tidak sedang mabuk oleh anggur Tapi itulah firman Allah yang sedang dikenapi Di hari-hari terhari ini Kita akan menyaksikan begitu banyak peristiwa-peristiwa Yang sangat mempesona Yang dapat membuat kita hidup dalam kebingungan Bahkan kepada siapa kita percaya Mungkin tidak lagi kita sedari Mereka yang hanyut dalam eforia semacam ini Akan kehilangan kesedaran diri Dan yang terjadi adalah seperti yang dinembuatkan oleh Nabi Yuel Selamatan hanya bagi mereka yang datang berseru kepada Tuhan dengan penuh kesedaran Amin Mari kita berdoa Terima kasih firmanmu hari ini Tuhan Semoga firmanmu boleh mengambil bahagian yang penting dalam hidup kami dan hati kami Ampuni hambamu Tuhan jika ada motivasi hambamu di hari ini Dalam menyempatkan firmanmu yang tidak sesuai dengan keendak Tuhan Kami membawa segala pergumulan hidup kami hari ini Kami yang bekerja, bersekolah, belajar Tuhan Kau berkati kami Agar kami mengerjakan Melaksanakan tugas keujuan kami dengan penuh tanggung jawab Yang berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan Kau pendidikan sekeluarga Karena Tuhan diakin guru-guru sekolah minggu Tuhan Kau berkati mereka dalam pekerjaan pelayan mereka masing-masing Yang berdoa untuk orang tua kami lanjut usia Dalam kelemahan tubuh mereka Tuhan yang kau kuatkan iman percaya mereka Yang sakit boleh engkau sembuhkan Yang berdoa keboleh engkau hiburkan Ya Tuhan Pemerintah kami Kau berkati agar boleh pemerintah kami Dengan penuh kebijaksanaan Ampuni semua secara dosa kami Tuhan Yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Amin